ulang lagi ya ini rekamannya atau rekamannya gagal gak tau jadi hari ini kita akan coba nerangin soal intrusion detection system atau IDS fungsinya adalah untuk deteksi serangan yang masuk dari internet ada IDS ada IPS, kalau IDS dia cuma deteksi serangan aja dan si admin bisa ngeliat lewat web serangan yang terjadi atau si IDSnya ngasih notifikasi ke admin bisa berbentuk whatsapp, bisa berbentuk email dan sebagainya dari IDS ke admin, itu IDS IDS seringkali dipasangin di server yang mau kita pertahankan kenapa ditaruh di server soalnya traffic yang masuk berbentuk HTTPS kemudian kita gak bisa sadap paket yang lewatnya kalau udah masuk ke server HTTPSnya dibuka paketnya masuk ke dalam jadi berbentuk bukan enkripsi lagi IDSnya bisa baca jadi IDS perlu baca paket yang lewat itu IDS yang normal terus ada satu lagi konsepnya dikembangin lagi yang namanya IPS jadi kalau IDS adalah intrusion detection system sistem pendeteksi intrusi intrusi itu kebocoran satu lagi IPS intrusion prevention system jadi sistem yang prevent prevent itu apa ya mencegah intrusi jadi cara mencegahnya dia akan ngomong ke firewall supaya firewallnya bereaksi kalau ada serangan masuk jadi kira-kira kayak gini nah cara kerja makhluk ini cara kerja IDS maupun IPS dia akan nyadap ngeliat paket yang lewat kemudian dia akan bandingin ke database sebetulnya jadi ini ada database data sorry database serangan oke kemudian dia akan ngomong ke sini nih oke jadi IDS maupun IPS dia akan melihat database oke jadi kalau ada paket bentuknya kayak gimana dia akan bandingin dengan database kalau paket seperti itu masuk dalam database itu itu kemungkinan besar serangan udah gitu tinggal reaksinya kita atur apakah mau berbentuk cuma notifikasi ke admin atau dia akan ngeblokir lewat firewall oke bayangkan ini kayak antivirus antivirus yang ada di komputernya kita juga sama cara kerjanya dia akan ngeken file yang ada di hard disk kita kalau filenya ternyata cocok sama database-nya dia merupakan virus apa dia kita bisa atur apakah nanti mengisolasi file tadi atau nge-delete atau apa segala macam jadi kerjanya dia selalu sama database masalah besarnya adalah dia harus nyadap kalau di antivirus dia harus bisa ngeliat isi file exe yang ada di hadisnya kita kalau filenya di enkripsi kayak misalnya ransomware dia gak bisa antivirus gak bisa kerja sama ids ips juga gak bisa kerja kalau data yang dikirim di enkripsi makanya HTTPS gak bisa kerja cuman sekarang mulai dikembangin tekniknya lagi dia tidak ngeliat isi HTTPS dia ngeliat pola komunikasi HTTPS-nya oke itu bermain dengan AI artificial intelligence machine learning jadi kalau kita lihat disini ini teknik yang baru ya ini teknik baru banget masih jarang yang pakai kita main dengan artificial intelligence intelligence jadi pakai AI dia dia ngeliat paket yang lewat jadi ya gak bisa lebih brutal jadi ini yang yang lebih baru kayak gini dan ini kalau yang pakai AI machine learning itu sudah kategorinya penelitian S2, S3 sekarang jadi penelitian S2, S3 larinya ke arah machine learning pakai AI dia deteksi serangan karena paket yang masuk ini berbentuk enkripsi kita gak bisa lihat paketnya apa gitu ya jadi saya akan hari ini lebih ke arah pakai database ngasih lihat bentuknya seperti apa yang AI ini saya kasih lihat di awal aja intinya dia pakai machine learning pakai klasifikasi kalau mau ngotak hati ngoprek yang mainan AI silahkan googling salah satu dataset yang bisa dimainin adalah di UNB cyber security ya oke ini dia makhluknya saya gedein biar enak UNB itu University of New Brunswick lokasinya ada di Kanada di pantai bentar pantainya pantai sana timur timur Kanada mereka punya Canadian Institute field for cyber security kalau kita masuk ke situ dia punya dataset dataset ini ini ada dataset dataset ini bisa kita pakai untuk training nah ini ada dataset macam-macam ya ada IoT dark web DNS dataset IDS dataset malware dataset operational technology segala macam datasetnya banyak banget nah ini juga banyak di IDS ada di DDoS ATT&CK Avalotion IPS IDS segala macam dataset ini dipakai untuk ngasih training algoritma machine learning supaya kita bisa ngaktifin IDS nya gitu ya jadi itu kalau mau penelitian S2 S3 lebih diurusannya artificial intelligence nanti kalau pengen narusin S2 S3 ya ini salah satu topiknya kebetulan saya sendiri kemarin ngebimbing S3 di Malaysia urusannya kayak gini persis jadi dia pakai AI terus dia pakai dataset kemudian dia ngembangin algoritmanya supaya dia bisa deteksi serangan yang masuk kira-kira kayak gitu cuman hari ini saya akan masuk ke yang lebih sederhana kita akan berasumsi trafiknya tidak pakai HTTPS jadi IDS IPS nya dipasangin di dalam server saat HTTPS nya udah dibuka dari paket paketnya udah dihilangin HTTPS nya kita bisa masuk udah gitu kita bisa deteksi ini paket yang lewat apa dan kita bisa nanti bereaksi dari data yang masuk gitu ya oke IDS IPS yang open source gak banyak salah satu yang sering dipakai adalah ini caranya gini ya IDS open source makhluknya sih snort sih kita cari biasanya ada ini ada ini ada beberapa ada snort ada IDS ML nah ini udah mulai mesin learning saya belum pernah pakai yang ini ada OS sec biasanya sebagian besar dari kita makanya yang snort ini buat deteksi serangan oke yang open source oke nah sekarang saya akan coba jalanin ntar saya kasih lihat lagi ya ini servernya akan saya taruh di mesin virtual kemudian serangannya akan saya pakai kali linux dari jaringan lokal oke ini kita akan jalanin di GNS3 override yes oke kita akan coba pakai cloud oke oke waduh kardusnya mau habis berarti saya harus beli SSD yang lebih gede yaudah apa kondisinya parah sekarang oke saya akan pakai switch aja biar gampang kemudian saya pakai server ini kemudian saya pakai kali linux jadi kali linuxnya akan nyerang ke servernya servernya akan kita jalankan snort buat deteksi serangan dan nanti kita akan coba ngembangin bisa enggak kita bikin database serangan itu sendiri gitu ya oke ini saya tidak pakai router mikrotik segala macam biar gampang ceritanya ini yang buat nyerangnya kemudian ini servernya oke jadi konfigurasinya sederhana aja saya punya server yang buat diserang saya punya kali linux yang bakal nyerang semuanya disambungin pakai switch dia dapat IP dari internet internetnya saya pakai ini pakai orbit lagi enggak berani pakai jaringan di kampus harusnya pakai jaringan kampus ya cuman horror supaya pasti jalan bagus saya pakai orbit oke ini ini saya akan nyalain dulu si start oke sorry salah ini saya tutup ini udah kebayang ya ini tutup aja atau saya masukin ke ini saya juga lah soalnya gambarnya bagus apa saya taruh di atas ya taruh di atas lah ntar saya ngeupdate mana tadi ini ya oke kita akan update makhluk ini ke capture selection selection soalnya sayang udah gambar capek-capek deh ambil namanya screenshot 2023 11 16 oke saya upload ya sekalian benerin ini wiki biar bagusan dikit lah oke saya akan upload edit choose file picture screenshot ini dia makhluknya upload ini sekalian ngasih lihat gimana cara bikin wiki sih ini harus biasain jadi saya punya kebiasaan menulis dikit-dikit di wiki setelah banyak mau jadi buku gampang tinggal kopas aja jadi buku tapi semuanya jadi udah siap tinggal di kopas aja ini saya taruh di center 300px cukup segitu aja udah ya udah kan jadi cara bikin gini gitu doang sih wiki gampang banget bikinnya nah sekarang kita terusin ya ini udah gak dipake tutup ini server udah nyala saya masuk ke server saya butuh IP addressnya server ini saya pake kemarin waktu kita latihan ngasih liat gimana caranya kita hacking segala macem ya jadi server yang sama sekarang saya akan pake buat ngasih liat yang namanya intrusion detection system oke sudo su saya ngecek IP address doang nih sebenernya karena dia IP addressnya dynamic pake DHCP if config IP addressnya 192.18.8.243 ini ada IP address server sekarang coba kita nyalahin lagi kali linux nah harus saya harus ngasih tau rahasia dulu ya si yang namanya intrusion detection system cara berpikirnya kira-kira kayak antivirus antivirus supaya dia bisa deteksi virus caranya dia harus bisa baca virus binary-nya virus bisa dia baca kemudian dia punya database dia akan bandingin binary virus tadi sama binary virus yang ada di database kalau binary-nya sama 1010-nya sama berarti dia tau itu virus apa jadi caranya dia bandingin ke database bayangkan kalau database yang kita punya jumlah virusnya jutaan artinya dia harus bandingin dari virus nomor 1 sampai virus 1 juta kalau virusnya sudah segitu banyak ini bandingnya jadi lambat banget loh jadi proses ngebandingin itu bukan proses cepat dia proses lama sekali sih sebenarnya jadi dia harus bandingin sebanyak itu nah itu kira-kira kayak proses algoritma searching kalau di programming ya jadi kita search dengan pola yang kita tentuin mungkin di virus bisa diatur lebih bisa cepat kali ya saya gak tau cara kerjanya kalau di jaringan itu prosesnya lama jadi kalau kita aktifin semua database yang kita punya biasanya prosesnya akan lama banget oke sekarang kita akan masuk kalinya kita coba cek semua jaringan yang diaktifin hidup kagak jadi ada server ada kali linux ada switch masuk ke internet sekarang kita cek oh ini servernya ini switch kali linuxnya oh ini tolong pikir ada materi yang perlu saya terangin lagi gak ya minggu depan UTS kan ya sebenarnya UTSnya mau UTS ampus kalau saya mau UTSnya bisa dikerjain dari kapan tau boleh suka-suka oke ntar saya cek agenda saya saya punya masalah sebenarnya ini minggu depan oh minggu depan UTS ya yaudah gak apa-apa berarti minggu depan UTS cuma kebetulan ada asesor datang ke sini kita akan diakreditasi kampusnya ya jadi ya gak apa-apa minggu depannya lagi tanggal 30 gak masalah cuma tanggal 29 saya ke Bandung ada ngeliat apa ujian S3 nya Pak Asep jadi ini saya di Bandung balik lagi tapi tanggal 30 nya ada tolong UTSnya dikerjain UTS sama UAS dikerjain oh kemarin saya nawarin kalau UTS mau nilainya 100 jadi pembicara workshop gitu ya ini sama sama di jaringan tuh Wildan jadi pembicara workshop dia UTS bakal 100 jadi kalau mau UTS 100 jadi pembicara workshop nanti koordinasi sama GG kita bikin workshop gitu ya kalau mau 100 kalau enggak ya gak apa-apa juga gak dipaksa sih oke jadi minggu depan UTS gak masalah sekarang kita balik lagi kita ngecek ya masuk sini masuk terminal ya salah pencet terminal oke gedein gedein if config disini IPnya 192.108.0.208 tadi IPnya 243 kalau gak salah 243 betul coba kita cek saya bisa ping gak kesitu ping 192.108.0.208.0.208 saya bisa ngeping ke server oke sekarang kita lihat makhluknya oke kalau mau dibaca-baca silahkan dibaca-baca intrusion detection itu apa segala macem dan jangan khawatir ini ada ini jadi materi ujian saya ambil dari sini koi pasta doang kalau saya mau oke nah sekarang saya masuk ke snort snort adalah IDS yang open source dia bagi dia istilahnya jadi NIPS Network Intrusion Prevention System eh NIPS sama NIDS dia pakai istilah network tambahin sama dia network intrusion prevention system sama network intrusion detection system kalau sederhananya adalah yang satu sistem buat deteksi serangan yang satu sistem buat prevent apa tadi prevent pencegah serangan bedanya antara deteksi sama pencegah kalau deteksi dia cuma deteksi aja tapi dia tidak berreaksi dia cuma ngasih tau admin ada serangan kalau prevent ada serangan dia langsung aktifin firewall kira-kira kayak gitu dulu saya pernah ngoprek lebih parah dari itu kalau ada serangan dia bukan cuman deteksi dia bukan cuman mencegah dia nyerang balik jadi bisa juga kalau kita agak gila ada serangan serang balik bisa jangan khawatir kalau iseng ya oke snort ini yang termasuk yang pilihan pertama sampai hari ini yang open source dan snort banyak dimasukin ke dalam dashboard dashboard security jadi kalau kita main security hari ini security yang hari ini alat buat deteksi serangan buat ngamanin itu banyak banget alat-alatnya banyak tool-toolnya banyak banget konstruksinya kalau kita tidak bisa ngeliat sekaligus semua kita punya masalah jadi kebanyakan mereka akan ngeliat dalam untuk dashboard oke nah ini ini geser dikit masuk gak masuk ke situ ya dashboard kita biasanya nyebutnya SOC singkatan dari security operation center jadi sekarang bentuknya udah mainannya dashboard SOC atau kita lihat gambarnya ya nanti kita akan melihat gambar-gambar seperti inilah gambar kayak gini jadi kita bisa pas ngeliat layar kita bisa langsung tahu kondisi secara global apa yang terjadi di sistem yang kita amanin serangannya ada berapa dari mana serangan yang banyak seperti apa kita bisa langsung dapat summary-nya dan kita bisa langsung apa bereaksi dari situ yang keren hari ini adalah SOC ini biasanya udah mulai ngomong satu sama lain konsekuensi ngomong satu sama lain adalah kalau di misalnya di Singapura ada serangan apa kita bisa siap-siap buat ngatasin serangan itu juga jadi udah mulai ngomong satu sama lain dan kita bisa bereaksi kalau ada serangan di sebelah sana ini SOC nah salah satu SOC yang free yang gampang installnya adalah kalau enggak tulis dulu ya dashboard SOC open source jadi biasain pakai open source supaya gratis tapi nanti kalau cari duit ya tergantung yang punya duit kalau kita lagi kerja kita bisa usulin ke yang punya duit kalau pakai yang bayar ada mau yang gratis juga ada cuman kalau mau belajar enaknya pakai yang open source soalnya kita bisa lihat dalamnya cara kerjanya kayak gimana cara nginstallnya seperti apa mereka juga sering nyebutnya sebagai CM oke mereka sebutnya CM CM nah ini CM dashboard bentar kalau kita lihat langsung yang ditulis nomor 1 wazuh jadi salah satu yang terbaik yang sering dipakai orang hari ini adalah wazuh gitu ya tapi nanti kita lihat ada beberapa sih di bawah itu ini ada grafana ada apa lagi ada kita lihat grafana masih grafana nih tapi yang paling banyak dipakai wazuh sih sanke ada macam-macam banyak lah nah makhluk ini akan ngumpulin semua tool-tool tadi jadi satu tampil aja jadi satu semua jadi nanti kita bisa melihat firewall kita bisa melihat lock catatan-catatan yang ada di apa dari lock-lock apache segala macam dari snort semuanya akan tampil di satu layar aja jadi kita langsung bisa tahu sekaligus satu aja oke CM sendiri singkatan dari saya gak hafal saking banyaknya istilah sampai gak hafal security information and event management oke jadi tergantung kadang-kadang disebut CM kadang-kadang disebut SOC ada lagi yang jadi itu istilah-istilah yang dipakai orang marketing ya jadi orang marketing bikin istilah supaya barang dagangannya dagangannya laku satu lagi yang sering dipakai adalah SOAR sorry security nah kalau SOAR lebih parah lagi dari CM cuman ini agak hampir gak ada yang open source SOAR itu adalah security orchestration automation sama response oke nah response ini tadi kan ada intrusion prevention system nah prevention system itu bagian dari automatic response iya tapi jujur kalau mau cari yang open source nya ini susah kebanyakan berbayar semua nih yang SOAR-SOAR ini oke jadi kalau mau bikin otomatis mendingan CM terus udah gitu kita si apa si IDS nya snort nya kita bikin supaya dia bereaksi itu jadi kayak SOAR kira-kira kayak gitu jadi yang ini agak susah SOAR ini dapetinnya susah sebagian besar bayar oke ini gambaran gede nya ya sekarang kita balik lagi ke makhluk ini mana dia ini snort oke kita akan main di snort cara nginstalasinya gak susah ini ada instalasi snort aja di ubuntu 2204 kita klik instalasinya gampang banget sih sebenarnya ini apt update biasa aja terus kita ngecek IP address kita berapa terus yang penting adalah nama interface nya apa ENP 0S3 ENP 0S3 nah nginstalnya ini yang penting disini yang penting installnya oke intinya disini snortnya sendiri cuma yang ini doang nih sama inilah dua snort sama snort common jadi dua makhluk itu yang buat intrusion detection systemnya yang lain ini ini adalah database ini adalah database dua yang lain itu database serangan oke jadi di kuliah ini saya akan ngasih lihat bentuk database nya seperti apa nanti pelan-pelan kita akan bongkar database itu terus kita akan coba bikin database serangan sendiri oke database itu nanti bentuknya file text bisa kita buat jadi sebetulnya snort nya sendiri cuma dua ini ada database e-chip-e-chip dari snort ini ada database oink master ini database yang merupakan database jadi gini kalau yang ngasih tau dulu cara si snort cari duit ya si snort developer snort cari duit dengan cara orang langganan database kayak antivirus antivirus kita bisa download program antivirus seringkali bisa dapet gratis bahkan sering dibajak program antivirusnya si antivirus sendiri hidupnya dengan cara orang langganan database antivirus database virus lah bukan antivirus jadi orang langganan database virus dia dapet duit si antivirus tadi si snort juga sama dia lepasin ini free gratis kemudian orang dia kasih i-chip-chip database virusnya eh virus lagi serangan kalau mau yang lengkap kita bayar cuman karena database yang dibikin dalam bentuk file text biasa banyak atlin-atlin yang cukup gila mereka bikin database tambahan sendiri mereka masukin dalam file namanya oink master karena snort ini lambangnya babi jadi suaranya oink-oink kalau orang boleh bilangnya gitu makanya dikasih nama oink master gitu ya jadi ada dua database database dari si snort langsung ada database dari komunitas nanti tugas kita tugas saya adalah saya akan ngajarin gimana cara bikin database nya oke sekarang kita coba masuk ke sini eh salah kali oke wah ini susah ntar enaknya saya dari sini masuknya ya saya akan masuk server dari si kali linux 192 188 berapa tadi ya 254 eh 243 yes password saya masukin sekarang saya ada di server nih saya punya dua ntar oh iya oke saya bagi dua ya biar seru ngeliatnya oke layar bagi dua eh ya salah oke kelihatan saya punya dua layar sekarang satu layar sebelah kanan di server satu layar sebelah kiri ada di kali linux kenapa saya bikin dua supaya saya akan nyerang dari kali linux ke server terus kita lihat reaksi dari intrusion detection systemnya di server sendiri seperti apa oke eh cuma jadi kecil ya sementara saya yang server saya gedein dulu saya mau ngasih liat servernya dulu saya jadi super user dulu sudo su clean layar kalau mau nginstall tadi cuman gini doang ya kalau nginstall dia cuman apt upgrade terus coba kita lihat lagi disini apt update saya gak akan ngeupgrade bisa tewas servernya kadang-kadang kalau di upgrade kita perlu ifconfig buat ngeliat nama interface nya apa sorry salah ifconfig kita bisa lihat nama interface nya adalah inp0s3 terus ini gak enak enakan kayak gini kali ya saya pakai browser di kali linux langsung supaya bisa langsung copy paste kalau dari komputer ubuntu yang saya pakai saya gak bisa kopas nih wiki oke saya masuk ke internet saya masuk ke snort oke sekarang saya kasih liat cara installnya ini turun ke bawah oke ini udah dikerjain terus kita tahu nama interface nya adalah inp0s3 sekarang kita turun lagi sekarang kalau mau nginstall kita nginstall nya kayak gini doang ini saya kerjain ulang harusnya dia tidak bereaksi saya paste nih ya harusnya dia tidak bereaksi karena snortnya udah di install wih bereaksi oke sambanya bermasalah gak apa-apa coba oh sambanya kacau dia tau gak sambah buat apa gak tau ha buat file server window ya jadi buat ngomong sama window nih ini sambah saya lagi bermasalah nih yaudah gak apa-apa biarin tapi snortnya gak bermasalah sekarang kalau semua konfigurasi server ada di dalam folder etc kalau kita ls kita bisa liat semua aplikasi-aplikasi yang ada di server saya dan foldernya dimana kita bisa liat khusus hari ini kita akan ngeliat yang namanya snort saya clear layar cd snort ada dalam sini dalam snort gitu ya file yang penting ada file atau folder yang penting cuma tiga sih sebenarnya dari segini banyak snort.conf kalau mau diobok-obok boleh satu lagi classification config satu lagi rules jadi kalau snort.conf sebetulnya gak usah di konfigurasi gak usah dirubah-rubah dia juga udah jalan sih kalau mau ngerubah silahkan tapi tidak dirubah konfigurasi snort bisa langsung jalan saya kasih liat aja snort.conf ini contoh kita bisa nge-set jaringan di home di rumah atau di data center kita jaringan yang mau kita monitoring IP-nya apa aja bisa kita masukin disini kalau ini kebetulan semua IP kalau kita masukin semua IP konsekuensinya kita akan ngeliat semua IP yang ada kita akan analisa itu bikin server kita jadi lemot kalau kita mau spesifik IP apa yang mau dianalisa kita batasin kata N ini bisa dibatasin jadi ini semua urusannya ngebatesin kita mau nganalisa yang mana ujungnya adalah supaya mesin kita gak lemot intinya itu aja oke terus yang namanya eksternal dari internet kita bisa analisa juga apa aja oke nah terus juga kita nganalisa port apa aja yang mau dianalisa bisa dimasukin kalau kita misalnya cuma punya web server port 80 yaudah port lain dicuekin hanya 80 aja yang dianalisa bisa jadi semakin dikit yang dianalisa semakin enteng kerja si komputer yang kita pakai intinya itu aja sih oke ini bisa diatur port-portnya segala macem nah yang sering saya obok-obok banget biasanya database serangannya ini kebawah nah ini dia ini ini adalah rules yang dipakai yang mau dia jadi database antivirus apa aja yang diaktifin ini perhatiin sebagian di disable nih sebagian besar dimatiin loh ini banyak yang dimatiin sama dia ya kenapa dimatiin soalnya kalau dia buka berarti tiap ada satu paket lewat paket ini harus dibandingin ke semua database nya dia semakin banyak database yang dibuka semakin lemot mesin ini gitu jadi akhirnya yang namanya intrusion detection system ujung-ujungnya kita gak bisa deteksi semua serangan juga karena kalau kita deteksi semuanya mesinnya lemot gitu jadi ini ngasih tau aja ya sebagian besar manager pimpinan segala macem pengennya tau beres doang tolong install firewall tolong install buah deteksi serangan dia gak gak tau kejadian benernya di lapangannya itu kita harus ngerubah karena kita harus memaksimalkan performance reaksi dengan kondisi mesin yang terbatas gitu jadi yaudah kita main sih sebenarnya jadi jangan khawatir kalau ada serangan yang gak kedeteksi karena emang kita terbatas gitu karena saya jangan khawatir saya pernah mainan kayak gini sampai mesinnya lemot-muak waktu itu lebih parah sih yang saya mainin cuma firewall IP tables blokir situs porno bayangin main firewall firewall blokir situs porno gampang kan ngomongnya ya lu bayangin yang namanya situs porno kan ada jutaan di dunia dan cara kerjanya cara kerjanya sih belon banget ini ada user mau akses situs situs apa aja ya user mau akses situs situsnya bukan situs porno situs apa aja mau diakses cuman sebelum ini diikinkan lewat dia bandingin dulu yang diarah situs porno bukan dicek satu-satu lu bayangin ini sejuta ngeceknya ya lama jadi pas klik kagak respons-response diem aja baliknya lagi ngecek tuh udah bebas dikirim ke sana dari sana balik nih kan oke nanti masuk ke sini nih masuk ke intrusion detection system remote lagi baliknya jadi ini semua akan bikin remote gitu ya jangan khawatir enak ngomongnya blokir situs porno enak ngomongnya intrusion detection system kenyataan hidupnya gak seenak itu kenyataan hidupnya lemon jadi akhirnya kita optimasi banget mana yang mau kita aktifin beres ya ini kelihatan yang diaktifin cat di dose dns segala macem nanti itu tergantung jam terbang mana yang serangan yang sering terjadi apa itu yang kita aktifin oke ini saya tutup dulu udah ya itu adanya di snort.conf nah tadi dia nge-referensi ke rules ke folder rules rules itu database antivirusnya isinya file text kayak gini oke kita bikin klasifikasi-klasifikasi serangan di dalam file text seperti ini kalau kita lihat ada yang ada kata-kata community ada yang gak ada kata community-nya yang community itu yang dari oink master oink master itu antara admin saling share database kalau yang ini yang tidak ada community-nya itu contoh database icip-icip dari snort supaya kita langganan ke database-nya snort beres ya jadi ada yang icip-icip ada yang share dari diantara kita yang ini dua-duanya gratis sih kalau yang langganan nanti berbayar gitu ya kita lihat ya contoh 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 ininya contoh isi database-nya yang paling familiar mungkin virus kalian more community virus rules ini contoh database virus yang dibuat sama komunitas bentuknya kayak gini database-nya kalau yang pertama kali lihat pasti bengong ini apa gitu ya jangan khawatir saya juga bengong waktu awal ini makhluk apa gitu ya lu mah gampang bisa dengerin ono ngomong ya leono pusing nanya sama siapa nanya sama tembok selama ini temboknya gak bisa jawab udah gitu oke oke coba saya saya block satu ini lah satu ini saya block pertanyaannya pertanyaannya ya pertanyaannya kira-kira gini ini virusnya referensinya dari mana referensi virus ini dari mana kebaca gak bisa digedein dah biar lebih enak ngeliatnya yuk ilang ya ilang nah tuh 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 ini ya si mantek ya kelihatan ya referensinya kelihatan dia tipenya trojan oke terus apalagi dia kondisinya sambungan ini harus ngerti jaringan dulu ya sebenarnya kondisinya dia akan bereaksi virus ini akan bereaksi kalau kita punya sambungan dari client server dan sambungannya establish jadi dia ngirim sync dari server atau dari korban dia dapat sync acknowledge jadi sambungan kondisi jalan establish nah kemudian pertanyaannya dia komunikasi pakai port berapa kebacaan gak portnya portnya berapa saya block lagi dah nah dimana ini ya ini ya port berapa portnya berapa kelihatan gak saya nanya dulu lah port web berapa web portnya berapa 80 ini virus kerjanya di port berapa kelihatan gak seru ya ha berapa ha berapa size size 64 itu data size panjang datanya 64 bit portnya berapa yang dipakai halo harus ngerti jaringan loh port berapakah itu halo 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 8 ini kelihatan ini port 8 ya kelihatan ya dan dia ngasih alert ke admin protokol yang pakai TCP dia oke jadi bisa dibaca sih sebenarnya nah tugas kita nanti adalah bikin ini bikin yang namanya apa database serangan tadi oke nah contoh lagi yang ini nih ini contoh lagi disini ada kata-kata konten konten 00.02 jadi dia pakai port 8 komunikasinya nanti di dalam paket yang dikirim ada angka 00.02 ada hexadesimal 00.02 itu virus apa nih nuga C connect apa gitu ya ya jadi itu semua dapatnya dari mana karena kita nyadap paket yang lewat dari sadapan itu kita bisa tahu oh virus ini kerjanya kayak gini gitu ya jadi untuk bisa ngeluarin database ini kita harus menyadap paket yang lewat jadi paketnya jadi paketnya lewat kayak gimana kita sadap nanti virusnya kita keluarin bagus ya udah mulai kebayang ya mudah-mudahan kebayang kalau gak ngerti tanya ini udah clear atau saya kasih lihat lagi lah terus lagi ini kelihatan ini ada class type attempt admin oke ini ada class type attempted admin ada class type ada trojan activity ini ada trojan activity terus disini ada trojan activity coba kita lihat lagi yang lain ya more web php oke saya lihat lagi disini ada web application activity ini di dalam catetannya dia dia ngasih kode ini serangannya tipe apa ini tipe web application activity yang tadi ada trojan yang tadi apa segala macem dari tipe aktivitas yang terjadi kita ngasih label tingkat bahayanya gitu ya nah label itu buat jadi mana kita lihat disini ntar classification config ini label nih isinya jadi ini ada classification kalau not suficious tingkat bahayanya tiga tiga kalau ini sukses pun record activity tingkat bahayanya dua dan seterusnya ini ada yang bahaya satu nih shellcode detected bahayanya satu nah angka satu dua tiga empat tadi nanti bisa keluar di dashboard dashboardnya wazum atau apa segala macem dia bisa ngasih kode ini ada sekian serangan berbahaya ke deteksi ada sekian serangan yang gak terlalu bahaya ke deteksi jadi nanti dia butuh angka-angka ini buat ngeluarin di dashboard gitu ya jadi ini salam berhubungan satu sama lain nih sebetulnya cuman kita hanya bisa ngerti kalau udah udah terjun udah gitu kita ngutak-atik ngoprek oh ini nyambungnya kesini oh ini nyambungnya kesini kira-kira kayak gitu ada sehat oke sekarang ini kondisi kita lihat di server PSAX ini lagi jalan nih snortnya lagi jalan buat yang masih lupa PSAX kita bisa ngeliat proses yang terjadi di komputer ya proses apa aja yang lagi jalan kita bisa lihat di PSAX ini bisa kelihatan snort lagi jalan nah cuman kita punya masalah dengan snort yang lagi jalan ini kita harus dikecilin buat ngeliat masalahnya jadi defaultnya snort langsung jalan ini snort langsung jalan dia akan nyimpen semua catatannya di far lock snort oke dia jalan sebagai user snort dengan group snort terus coba clear layar lagi oke konfigurasinya snort.com dan sebagainya yang jadi masalah disini adalah coba saya zoom in clear cd cd var lock snort ini dia snort lock ini masalahnya locknya gak bisa dibaca oke karena locknya berbentuk binary jadi defaultnya snort catatannya semua dibikin binary supaya hemat tempat jadi dia buat binary kalau kita lagi ngotak-ngotik ngoprek kita masalah dengan cara ini karena kita gak bisa baca locknya jadi saya akan bikin snortnya saya akan bunuh dulu saya akan jalan lagi snortnya dan dia akan pakai asci supaya kita bisa baca oke clear layar saya bunuh dulu ya remove bintang saya kill all snort matiin semua oke snortnya udah mati coba ulang lagi buat mastiin doang ini oke snort udah ilang udah sekarang kita akan coba jalanin snort kalau ini baru install kita bisa cek dulu snort pakai caranya snort min c kita bisa ngecek apakah konfigurasi file konfigurasi yang kita buat ada masalah enggak caranya kayak gini aja paste oke ini jalan yang kita lihat di depan ini yang kita lihat di depan ini sekarang ini adalah hasil sadapannya snort ini kalau pernah nyoba yang namanya TCP dump buat nyadap paket ini hasilnya TCP dump hampir sama kalau sekarang orang banyaknya pakai wire shark buat nyadap kalau ini dia pakai TCP dump karena dia butuhnya cuma dapetin sadapan aja dia enggak perlu tampilan jadi kalau kita enggak perlu tampilan kita pakai TCP dump bentuknya kayak gini TCP dump jadi kita bisa nyadap paket yang lewat apa segala macam kelihatan intinya snortnya jalan konfigurasinya benar enggak ada yang salah jadi sampai titik ini konfigurasi sudah benar sekarang kita terusin lanjut ini untuk jalanin snortnya itu cuman yang disini tidak ada kode tidak ada perintah supaya locknya dalam bentuk ASCII locknya disimpan disini ya far lock snort tapi bentuknya binary karena enggak diperintah ASCII supaya jadi ASCII oh ini supaya ini ngatur supaya foldernya bisa diakses gampang aja nah supaya ASCII saya akan nyimpennya perintahnya kayak gini ada kata-kata ASCII minus K ASCII itu akan nyimpen locknya dalam bentuk ASCII oke udah gitu minus D itu supaya dia jalan di belakang layar oke ini saya akan jalanin ya klik kanan copy paste ini jalan jalan udah perhatikan kalau tadi kan keluar disipidamnya keluar ini enggak keluar karena dia dibikin di belakang layar ini lagi jalan nih snortnya lagi jalan belakang layar clear layar LS ini more alert ini kosong enggak ada apa-apa ini kosong semua ya oke sekarang saya ini agak seru nih urusannya oke sekarang saya akan coba melihat alert saya akan nyerang terus saya akan melihat alert seperti apa cuman jadi dua-duanya jalan nih ini serangannya dari kali linux yang diserang server oke harus melihat alert masalahnya kalau melihat alert kayak gini kan eh sorry salah itu kan bingung ada dua more alert nah ini udah mulai kelihatan ada ada potensial bad traffic tapi belum tentu bad juga tapi dia bilang potensial prioritas 2 masih belum parah banget oke saya akan melihat dengan cara watch minus n 3 detik jadi watch setiap 3 detik cut eh jangan cut ujung tail far lock snort alert oke jadi perintahnya watch ini perintah-perintah command line di server ya di linux lah watch itu buat melihat kita kasih waktu tiap 3 detik tail ujung belakang dari file far lock snort alert jadi ujung belakangnya akan kita lihat kalau kita enter ini masih file yang tadi masih yang tadi kondisinya sekarang saya akan coba serang dari sebelah sini sudo su dulu kita pakai endmap paling bego nyerangnya pakai endmap aja ya endmap minus s eh minus a gitu ya eee sat kalau enggak endmap minus h dulu ya wah itu kelihatan berapa kali itu keluar oke minus v minus a ip address ini ya perintahnya ya minus v minus a terus mesinnya yang mana sekarang saya akan coba serang dari sini endmap jangan khawatir nanti akan kelihatan eee ngedelay maksudnya delay gini kita nyerang si alertnya enggak keluar apa-apa dulu masih enggak keluar karena yang terjadi adalah waktu kita ngirim paket ke server si server si snort yang ada di server ini lagi ngebandingin sama database nya dia jadi serangannya udah selesai baru nanti alertnya muncul jadi ada delay sebetulnya antara serangan sampai keluar alert itu delay karena butuh waktu dia untuk bandingin paket yang masuk sama alertnya keluar oke eee minus v minus a 1 9 8 2 4 3 ini lagi nyerang di sebelah sini ini enggak beriaksi ini ya si nah ini baru mulai kelihatan nih beriaksi pelan ini masih berjalan nih proses serangan masih berjalan ini kelihatan eee dan dia prioritasnya 2 oke eee ini kelihatan lagi mulai kelihatan beberapa ini masih jalan nih serangannya masih jalan nih bukan serangan sih sebenarnya nmap kan bukan serangan-serangan banget nmap cuman ngeliat si server itu ada apa aja sih nah ini udah lesai dia coba kita lihat oke saya ctrl c saya var lock snort alert ini 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 it's sorry yang paling kelihatan mah yang tadi yang di yang diatasnya dia nih ini kelihatan ini kelihatan dia deteksi banget ini bahwa yang lagi nyerang eee nmap kemudian yang nyerang ipnya 192.168.8.208 nyerang ke 8.254 eee 8.243 8.243 adalah server 208 kita cek bener gak punyanya kali linux 208 ya jadi eth0 nya kali linux adalah 208 kalau kita lihat yang nyerangnya adalah 208 jadi kelihatan kemudian kita bisa lihat lagi disini oh ini prontasnya udah kelihatan attempted information leak kelihatan dia serangannya tipe apa eee yang ini juga sama ini ini respons baliknya dari 254 kesini oke prioritasnya tiga gak penting dia nge-ping disini jadi kita ini ada ping dia lagi aktivitas ping kelihatan ya jadi si snortnya nyatet apa yang terjadi tuh ini saya pelan-pelan akan saya arahin gimana caranya bikin makhluk ini bikin database nya sampai sini masih masih aman ya masih bisa ngikutin kan kalau gak bisa ngikutin ngomong oh iya itu eee quiz, tes, was ada masalah gak bisa kan kalau gak bisa ngomong bisa ya harus dapet A kalau gak dapet A rugi loh udah boleh ujian berkali-kali gak A parah ini udah beres ya jadi kita caranya cuma gitu aja kita bisa ngeliat cuma nanti sama wazuh ini semua dibikin jadi grafik enak ngeliatnya ini adalah makhluk benerannya seperti ini nanti sama wazuh dibikin jadi grafik jadi lebih enak ngeliatnya kita gak usah ngeliat bahasa yang jorok-jorok seperti ini lagi kalau di wazuh udah cuman tetep sih kalau mau ngerti bener ya harus ngeliat yang kayak ginian sih akhirnya jadi kalau kita udah biasa ngeliat yang jorok ngeliat wazuh enak kalau kita biasa ngeliat wazuh ngeliat yang jorok gak enak kira-kira gitu sih saran saya biasain ngeliat yang jorok-jorok tadi sekarang kita pelan-pelan ya kita akan coba masuk ke cara bikin dari si alert tadi ini udah kita akan masuk ke sini lanjut cara bikinnya nanti ini kali ya wait sorry salah mana ya ini ya saya gedein coba menulis terus untuk pemula biar ngerti gimana caranya sampai kita bisa bikin gak bisa di klik sih oke ini ya coba menulis terus untuk pemula bacanya itu kalau yang penting adalah ini si snortnya kita kita jalankan dengan locknya bentuk ASCII dan dia jalan di belakang layar gitu ya udah nah sekarang pola pola rulesnya pola aturannya formatnya kira-kira gini actionnya apa action itu bisa alert bisa lock kalau alert dia ngasih tau bahaya ke si admin kalau lock dia coba nyatet aja oke jadi actionnya bisa alert bisa lock ini ada dua lock atau alert protokolnya bisa TCP UDP ICMP jadi bisa TCP UDP ICMP atau kita bisa juga bilang any protocol jadi semua protokol dia akan lihat ini protokolnya kayak gitu ya ini adalah apa yang perlu kita lihat jadi kita bisa atur lihat TCP aja UDP aja ICMP atau any nah yang ini adalah address ini ada address port ini address port udah gitu arah arahnya pakai ini dia gambarinnya pakai ini ya panah kiri eh panah kanan panah kiri atau bulak balik boleh sah contoh formatnya bisa kayak gini any IP any port IP tertentu atau port tertentu kalau dikasih tanda pentung ini pakai notasinya notasi bahasa si kalau kasih tanda pentung berarti bukan yang bukan kalau gak ada tanda pentung adalah yang itu gitu ya jadi ini programming bahasa si sebenarnya ini dah jadi formatnya cuma gitu aja nah yang seru adalah disini sih sebenarnya ntar rule option yang seru di rule option rule option biasanya kita bikin dengan cara kita nyadap nyadap paket yang mau kita paket serangannya sekarang saya rule option dibikin sederhana aja saya gak akan lihat rule option oke ini contoh contoh paling sederhana kayak gini kalau ada komunikasi ke port 23 port 23 adalah telnet oke nanti kita akan masuk ke nambahin di file alert kata-kata ada yang telnet ke mesin ini oke dan ini semua harus kita masukin ke dalam lokal rules perjadian diantara orang-orang yang mainan snort kalau dia adalah rules yang kita buat sendiri nomernya ID nya harus di atas 1 juta misalnya 1 juta 1 ulang ya ini rules nya kayak gini rules yang buat sendiri masuknya ke local rules file bentuknya local rules itu file bentuknya kemudian ID nya di atas 1 juta kita akan bikin ini ikan